Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita awali edisi kali ini dari berita tentang Satgas Anti Mafia Bola yang mengumumkan hasil investigasinya di sepak bola Indonesia jadi dalam rilisnya Satgas ini menyatakan menemukan match fixing alias pengaturan pertandingan yang terjadi di Liga 2 ingat Liga 2 loh ya di tahun 2018 2018 loh ya menurut Satgas match fixing ini menyeret satu klub yang kami pun gak tau klub mana itu tapi katanya klub ini adalah klub yang promosi ke Liga 1 di 2019 yuk kita cari tau klub mana sih yang promosi ke Liga 1 di 2019 yakni ada PSS Leman, Kaltang Putra, dan Semen Padang dengan catatan PSS Leman sebagai juara Semen Padang sebagai runner up dan Kaltang Putra sebagai peringkat 3 kami pun gak bisa berasumsi klub mana yang terlibat match fixing meskipun isu yang beredar klub ini berawalan huruf K ada 6 tersangka di kasus ini yang pertama adalah Lyson Officer alias L.O. Wasid Lyson Officer Wasid ini adalah pembimbing wasid atau istilah kita ini adalah ketum komite wasid atau pembimbing para wasid di federasi gitu lah dan kami pun gak bisa bilang nih Lyson Officer Wasid ini ketum komite wasid 2018 atau siapa nih? yang kedua inisial A dia ini bertugas sebagai kurir ya mengantar uang modus match fixing ini ya dari pihak pelaku ke pihak penerima yang ketiga inisial M yakni wasid utama yang keempat inisial E yakni asisten wasid 1 yang kelima inisial R asisten wasid 2 dan inisial A wasid cadangan dan lagi-lagi kami gak bisa sebutkan siapa sih sebenarnya para tersangka ini meskipun kami udah tau ya takutnya nanti kami salah tebak dan ini biarlah jadi keputusan polisi atau satga saja yang menentukan cuma yang kami mau komentarin ini kan terjadinya di 2018 nih kok baru sekarang terungkap ya kemana aja selama ini pasti nanti ada yang mikir gini nih wah hebat nih satgas kita yang sekarang kasus 2018 aja bisa diungkap hii gak gitu juga secara logika biasanya penyidik itu mau itu pori KPK atau lembaga lain dalam menyelidik kasus itu jarang sekali lakukan penyelidikan tanpa adanya pelaporan contoh pori atau polisi menangkap pencurian atau perampokan atau mungkin judi ayam lah itu kan gak mungkin tiba-tiba kan kalau gak ada yang laporin nah pertanyaannya adalah siapa yang melaporkan kasus ini kan pasti orangnya yang laporin ini tuh kalau gak salah satu yang terlibat tapi dia kesel karena gak dapat bagian atau dia ini cuma melihat tapi disuruh tutup mulut dan dijanjikan embel-embel tapi embel-embel itu ternyata kurang akhirnya si pelapor ini pun yang dulu ada CS dengan para tersangka ini pun akhirnya melaporkan gitu tapi siapa ya pelapor ini nah jika 2018 saja akhirnya terbongkar bukan berarti 2019 sampai 2003 ini gak ada match fixing loh ya yang pasti adalah cuma pihak penyidik ini belum dapat laporan ingat belum dapat laporan loh ya nah kita akan lihat apakah nanti ada barisan orang-orang yang terlibat match fixing ini yang sakit hati terus melaporkan lagi ke pihak Satgas lagi atau cuma ini hasil Satgas FIFA resmi memilih 18 wasit untuk piala dunia U17 di Indonesia dari 18 wasit ini 3 diantaranya dari Indonesia sebenarnya sih wajar jika FIFA ini pakai wasit asal Indonesia sebab Indonesia adalah tuan rumah 3 wasit ini adalah Torik Al-Katiri Aprisman Aranda dan Yudi Nurcahya 3 wasit ini dianggap memiliki lisensi wasit FIFA tapi penunjukan 3 wasit ini pun ya seperti biasa pro dan kontra sebab banyak yang bilang kalau aja Indonesia bukan tuan rumah piala dunia pasti gak bakalan ada tuh wasit Indonesia yang kepilih apalagi track record 3 wasit ini di musim ini jadi sorotan dan yang lebih parah lagi Aprisman Aranda justru gak lolos seleksi wasit dan harus jadi wasit di Liga 2 menurut FIFA wasit-wasit yang berlagak di PLA dunia U17 ini akan dapatkan gaji yang cukup besar tapi ancamannya pun cukup besar jika para wasit yang bertugas ini lalai dalam tugas atau ada love of the game yang salah maka ancamannya dicopot dari lisensi FIFA apa ya apa ya apa ya apa ya sebab menurut FIFA selain piala dunia ini akan pakai FAR para wasit ini pun akan langsung diawasi oleh ketua komite wasit FIFA Pierluigi Colina yang akan datang ke Indonesia pada bulan Oktober ini ya kita lihat nanti aja lah dari timnas Indonesia pelatih timnas Indonesia U24 Indra Syafri ngamuk-ngamuk saat timnas U24 ini dihujat warganet para warganet ini menghujat cara melatih Indra Syafri yang dianggap cuma bagus di wilayah ASEAN saja sementara di kejuaraan Asia Indra Syafri melempem para warganet membandingkan gaya main timnas U24 dengan gaya main timnas U23 Asuhan Sintayong di ASEAN game ini tim asuhan Indra Syafri sangat buruk tak ada pola umpan pun jarang sering salah pasting stamina kedodoran dan tak ada taktik yang jelas saya tidak suka dengan menyalahkan keadaan ada 20 pemain dan saya sebagai pelatih sudah berusaha menyiapkan cara bermain yang terbaik untuk hadapi lawan ujar Indra Syafri buat kami gak baik jika menyalahkan pelatih atau pemain timnas U24 yang memang sih dari segi permainan kerasa banget jomplangnya saat ditangani oleh STY tapi patut diingat tiap kejuaraan itu memiliki tensi yang berbeda apalagi main dengan tim yang kelasnya bukan ASEAN tapi Asia dan tentu kita tahu Indra Syafri ini bukan pertama kali bawa timnas lawan tim Asia meskipun memang saat Indra Syafri bawa timnas di ajang Asia ini selalu kedodoran kalau saran kami pribadi ya tetap Indra Syafri ini harus komunikasi dengan pelatih-pelatih lain di timnas seperti prank warm mood dan STY karena walau bagaimanapun warm mood dan STY ini kan udah punya mental jika dikancah dunia intinya jangan punya rasa asapang aina kalau kata orang Sundama kudunrimo yang pandum kalau kata orang Jawa yang artinya ikhlas nerima masukan dari orang lain dan tak menuntut lebih alias tak membanggakan ego sendiri ya itu aja sih kita beralih ke berita klub dua pemain diketahui diketahui alami kecelakaan usai pulang dari tempat latihan mereka adalah keeper Aditya Arya dan Andre Octaviansyah dua pemain ini diketahui pulang berboncengan dengan sepeda motor belum diketahui penyebab kecelakaan ini bagi Andre sendiri sih gak masalah cuma lecet-lecet dikit aja tapi Arya ini cukup parah dan harus dirawat rumah sakit atas kejadian ini manajemen persebaya akan keluarkan peraturan baru ini soal para pemain usai latihan para pemain ini dilarang bawa kendaraan pribadi dulu dan lebih baik pakai angkutan umum atau bareng pulangnya dengan pemain yang lain lah yang namanya kecelakaan itu ya gak gitu juga kali ya dimanapun bisa aja kecelakaan intinya ya lebih hati-hati aja apalagi dalam kondisi badan capek habis latihan dari Persib Bandung pelatih Boyan Hodak Fix mengatakan jika Ahmad Jufrianto akan dipindahkan waduh dipindahkan kemana nih dicopot gitu bukan Juppe ditawari oleh Hodak ini untuk jadi asisten pelatih Persib jadi menurut Hodak dengan senioritas Juppe dan pengalaman Juppe selama ini bisa jadi mentor buat para pemain lain yang junior nah ini artinya jika Juppe jadi asisten pelatih Persib otomatis di jendela transfer ini posisi Juppe kosong dan kabarnya si Hodak sudah dapat menggantinya buat Juppe lokal iya lokal tapi kami belum tahu siapa sosoknya meskipun santer beradar kabar posisi Juppe ini akan digantikan oleh Andi Setio lalu bagaimana dengan Victor Egbonevo Victor sendiri saat ini akan mengikuti kursus kepelatihan saat ini Victor sudah punya lisensi D kepelatihan dan akan ikut kursus kepelatihan untuk dapatkan lisensi C dan B dan akhir musim ini Victor pun akan pensiun dan jadi asisten pelatih di salah satu klub Liga 2 lalu siapa pengganti Victor tenang udah ada dan lokal juga tapi kami belum dapat info yang valid nih kalau rumor sih katanya katanya loh ya dia ini adalah back muda dari Bandung United hmm siapa ya ya tunggu aja lah untuk pemain asing pun kabarnya udah dapet nih satu posisi dipastikan adalah center back lah back lagi kan ada Nick dan Beto terus siapa dong yang tersingkir apa Nick atau Beto kami pun enggak tahu tapi yang pasti dari info yang kami dapat back ini adalah asal Brazil satu pemain asing lain yang baru itu kabarnya posisinya adalah gelandang dan satu pemain asing baru lain itu posisinya striker nah ini yang menarik nih siapa yang akan terbuang atau dibuang oleh Boyan Hodak ya BTW 3 pemain asing baru ini katanya sih udah siap dan tengah mengurus kitas loh 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 gak bahaya lalu untuk pemain lokal yang kabarnya akan dilepas di jendela transfer ini udah mulai mutetik terang nih ini katanya loh ya bukan kami yang bilang tapi rumor yang beredar di kalangan Persib ada sejumlah pemain lokal yang akan dilepas Boyan Hodak katanya para pemain ini ada yang dipinjamkan ada juga yang sudah deal dengan klub lain meskipun hingga saat ini kami belum menerima laporan resmi siapa saja sih para pemain ini tapi kabar yang beredar di kalangan manajemen Persib menyebutkan mereka adalah Abdul Aziz yang akan dipinjamkan ke Persikabo Erianto yang akan dipinjamkan ke Liga 2 ke Persiraja Bandar Aceh dan Reki Rahayu yang akan dipinjamkan ke salah satu tim Liga 2 dari PSM Makassar PSM Makassar kabarnya Fix akan melepas 6 pemainnya di jendela transfer ini berita ini sempat diunggah dalam salah satu akun pentolan matchman yang Ozil matchman 6 pemain ini adalah 4 pemain asing yang Yuran Fernandes Wiljan Pluin Adilson Silva dan Kike Linares bahkan posisi Kike sudah digantikan oleh Joao Pedro Freitas dari Timur Leste sementara 2 pemain lokal yang dipastikan dilepas adalah Duo Sayuri Jakob dan Yance Sayuri Duo Sayuri ini kabarnya akan merapat ke salah satu klub besar di Liga 1 antara Bali United atau Persija Jakarta dari Bali United ada pemandangan unik nih saat Laga Persija versus Bali United ya tentunya selain kekocakan wasit Adil Azmi yang ya kita yakin lah wasit ini tuh kelasnya Tarkam pemandangan unik itu adalah saat Eberbeza ini guling-guling dan pura-pura cedera tampak dalam video rekan satu tim Eberbeza di Bali United yang dibasim Rasid seolah jengah melihat tingkah laku Eberbeza Rasid yang melihat aksi ini berpura-pura ambil minum dan melihat dengan sinis terhadap Eberbeza ya mungkin aja yang ada di pikiran Rasid adalah aduh kalau aja anak kagak digaji ama ini tim dan anak dapat tim lain kagak bakal anak main di tim yang penuh drama ini gitu kali yang ada pikiran Rasid dan lebih lucu lagi adalah aksi Eberbeza ini disindir oleh maskot perseja Bang J yang meminta tim medis menandu dia ke pinggir lapangan buat kami Eberbeza ini salah satu pemain kontroversi dibalik skillnya yang menurut kami luar biasa tapi ada minus yang sangat menonjol di diri Eberbeza tentu selain sifat temperamental yang kadang menjijikan dan guling-guling Eberbeza ini pun paling mencolok diantara semua pemain Bali United padahal sebelum gabung Bali United pemain ini tuh pemain yang keras dan gak cengeng loh ya kenapa sekarang jadi gini ya entah apa yang merasukimu hee